Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah satu minggu atau tujuh hari sebelum hari H. Saya keluarkan surat edaran untuk para kutendur yang diteruskan kepada para pengusaha. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, THR itu adalah kewasifan para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau guru untuk memenuhi kebutuhan menyambut kebaran. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah satu minggu atau tujuh hari sebelum hari H. Jadi meskipun itu sudah lazim ya, tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para kutendur. Jadi masih dalam proses administrasi, segera-segera itu kita akan disampaikan kepada. Memang biasanya sih minggu pertama bulan Ramadan kita berikan surat edaran. Kok masih ada keluhan-keluhan pengusaha nggak sih Bu? Sampai sekarang tidak ya, karena sebenarnya para pengusaha juga tahu itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha. Dan seperti tahun yang lalu, kami juga akan membuka posko THR untuk konsultasi, untuk pengaduan, baik dari belah pihak, baik pengusaha maupun dari pengusaha. Kalau dari tahun lalu, Bu ada evaluasi nggak dari posko tersebut? Tahun lalu aduan dan konsultasi saya, saya pecah ya, saya lihat ya. Tahun lalu yang menyampaikan pengaduan itu ada 1.540. Dari 1.540 itu ada 514 data yang tidak lengkap. Tentu kalau ternyata tidak lengkap, tidak kita proses. Dari itu, akhirnya ada 1.026 dan sudah diselesaikan tahun 2023. Untuk THR tahun 2023. Dan ruang konsultasi juga dilakukan oleh 1.780. Jadi kalau konsultasi kan mereka bukan mengadukan, tapi mereka bertanya-tanya terkait dengan ketentuan. Bu, biasanya kan sering terjadi perusahaan itu mencicil THR, itu kan nggak boleh kan? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau misalnya itu terjadi, sanksinya apa atau guru harus kemana? Iya, tadi saya sampaikan bahwa kami akan membuka posko THR. Jadi sehari sedang terselasa, setelah itu akan kami edarkan sekaligus kami membuka posko THR itu. Saya, my sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.